ini saya langsung masuk aja ya jadi saya akan ngajarin gimana caranya bikin resume lewat kanva saya tuh ngirim 120 resume ini adalah beberapa hal yang sudah saya bikin di sini saya ngirim 120 resume dan ada beberapa yang dipanggil tapi banyak yang tidak sudah dipanggil eh sorry ya by the way suaranya motor suaranya mobil dan segala macam mohon maklum rumahnya di pinggir jalan dan saya tidak pakai dead cat buat microphone nya di sini saya akan kasih eh sorry kasih contoh gimana caranya mentransformasikan resume yang lama gaya-gaya lama supaya terlihat lebih baru ya kan nah sebetulnya template dikampai udah oke sekali ya sih udah banyak yang bagus ini bisa digeraknya nggak bisa Oke ini banyak yang bagus banyak yang oke sekali eh bisa ditiru tapi tapi yang gratisan ini enggak gratis sih yang kayak gini nih ini premium gratis nih kita pakai yang sederhana dulu aja kali ya yang penting teman-teman bisa tahu caranya gimana cara bikin resume lewat kanva dan gratis Oke ini foto resume kreatif resume corporate resume minimalis kita cari yang minimal dulu Oh tapi sebelum-sebelum kita milih ini saya akan kasih tahu gimana bentuknya resume jaman lampau dulu karena saya nggak tahu gimana caranya mindah screen capture nya ini nih saya kasih kasih lihat gimana mungkin teman-teman akan sering bukan karena akan sering-sering kali ngelihat resume yang model seperti ini wait masih uploading nah kayak gini nih resume model ini kayaknya dari zaman bahla dari zaman saya SD sampai sekarang tuh ternyata masih banyak sekali yang pakai loh saya SD tahun 2002 lulus ya tua saya tahu nah ini saya zoom in eh mana sih nah inilah ya ini zoom in nya sebentar saya pastikan dulu oke nah ini nih ini adalah resume model lama sekali bukan resume sih tk daftar riwayat hidup yang sekarang sih lebih orang lebih orang lebih suka nyebutnya resume nanti apa beda resume dengan kurikulum vitae akan saya jelaskan di video yang lain cuman ini adalah oke mari kita sepakati bahwa ini adalah resume jaman dulu daftar riwayat hidup jaman dulu sekali bagi beberapa orang mungkin resume kayak gini tuh ya udah biasa aja gitu misalkan ada-ada nama saya pajar ardiansyah ya kan alamatnya di jalan doang digandeng enggak tempat tanggal lahir segini jenis segini nomor telework segini emailnya ini terus status pernikahan saya belum menikah tidak ada tanda kurung sudah kawin oke tinggi badan segini berat badan segini kemudian kebiasaan di daftar riwayat hidup yang lama tuh selalu menyebutkan pendidikan mulai dari kita pertama kali sekolah nih mulai dari TK SD SMP yang perlu kalian temen-temen tahun ya bahwa perusahaan tuh nggak peduli lho perusahaan itu nggak nggak peduli kalian kalian mau TK dimana SD dimana segala macem karena biasanya ya perusahaan yang besar itu lebih peduli dengan dua atau tiga pendidikan terakhir kalau misalkan ini sekedar tips aja masukin dua pendidikan terakhir itu udah oke sekali kemudian kemampuan yang dimiliki professional skills saya bisa misalkan komputer office saya master of visual basic kemudian saya bisa main sweeper tapi tidak di spesifikan di apa sih namanya skillnya tuh di apa cuman di dibilangin aja komputer skill sama professional skill saya bisa public speaking English saya bisa bahasa Inggris saya bisa rawa rontek Pancasona bisa ngilipin orang mati bisa segala macem lah seperti itu tapi tidak sebutkan secara spesifik padahal di dunia-dunia kerja yang modern lebih baik kalau misalkan ada yang spesifik secara skill Oke sebentar saya buka pintu dulu karena kucing saya mau keluar kamu Oke dadah sana sana cepet pibis eh sorry ya teman-teman ya oke back to the thing di sini ada pengalaman kerja pengalaman kerja emang biasanya sih mau resume lama mau resume baru dipakai dan disertakan cuman yang gitu tidak ada spesifik apa yang biasanya dikerjakan setiap harinya misalkan padahal buat temen-temen yang ini nih misalkan ini akan lebih baik kalau misalkan disertakan kerjanya ngapain aja seperti itu kemudian yang terakhir pasti demikian tiwa hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya jadul sekali Oke Denpasar eh 9 April 2020 atas nama rakyat Indonesia Sukarno atau whatever it is cuman ini adalah model yang lama nah temen-temen saya bakal share gimana caranya eh gimana sini bisa dihapus nggak sih Oh bisa bikin resume dengan gaya yang lebih baru lebih to the point lebih oke lah pokoknya lebih lebih cepet lebih nggak cepat juga sih lebih lebih singkat padat jelas tapi perusahaan hopefully bisa ngena nah resume resume yang style seperti ini sudah seringkali seringkali dipergunakan oleh para profesional nah Mari kita kita bikin yang yang paling apa sih saya kasih lihat step-stepnya ya biar lebih biar lebih apa sih namanya biar lebih detail itu bisa di-zoom nggak sih bisa di-zoom nggak bisa kalau di kalau di fullscreen nggak bisa oke eh 100% nah agak gede nggak apa-apa ya Nah Mari kita coba transformasikan riwayat hidup saya yang katrok disini untuk pindah ke riwayat hidup yang lebih oke keresini lebih oke Mari kita pindah nggak muka saya nggak seganteng ini mungkin yang pertama kali ini kita Oh jadi gini yang di kanva itu ada yang free ada yang berbayar ini berbayar kalau free itu ada tulisannya gratis nih nah ini berbayar kita pakai free dulu aja gimana nggak bisa gedein ya nah biasanya-biasanya resume yang oke itu dibatuh di bagian kecil kalau tadi kan di kunci tuh nah biasanya biasanya resumen yang oke itu dibagi dua nih yang kiri itu kayak yang lebih personal yang kanan tuh eh lebih profesional gitu nah Mari kita hapus fotonya dulu ya kan Mari kita masukkan foto yang yang benar-benar benar-benar dari kita mana nih upload nah misalkan saya kasih foto ini nih so ganteng Anda so ganteng sekali ya Nah seperti ini udah cocok udah cocok jadi salesnya MLM cocok sekali nah seperti ini kita posisikan ada di tengah dari kolom yang kiri ini anggap saja di kolom kiri kolom kanan Mari kita ya rename disini sesuaikan aja gampang kok di kanva ini Fajar hardiansyah Oke misalkan resume saya selama ini ini kolom-kolom lagi baris yang satu ini tuliskan profesi yang selama ini teman-teman pelajari atau mungkin teman-teman kalian sudah kerja selama tiga tahun misalkan sebagai apa misalkan yang sebagai security atau security atau head of security bahasanya mandor terserah ataupun itu kemudian Mari kita selesaikan kolom yang kiri dulu Oke personal profile ini adalah apa yang sebetulnya ini jadi personal kalian misalkan eh jangan head of security apasih namanya misalkan eh sosial media adik eh personal profile disini adalah gambaran singkat selama tiga tahun ini kalian baik di dalam kerjaan maupun di luar kerjaan itu misalkan ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya biarkan dari berarti bahasa Inggris saya bikin dan misalkan saya sebutkan saya adalah seorang profesional yang telah menempuh karir sebagai pekerja sosial media selama tiga tahun misalkan saya menyenangi YouTube Facebook Instagram dan tengah misalkan bagus-bagusin aja kreatif-kreatif dengan tengah menggemari fotografi misalkan nah personal profile ini enggak perlu enggak perlu terlalu panjang dua kalimat Oke istilahnya kayak highlight gitu highlight dari kalian itu sebagai seorang apa enggak usah kalian sebut-sebutin saya lahir dimana saya saya kerja apa sih namanya keluar alasannya apa enggak perlu enggak penting Oke saya punya mantan awantan B bodo amat nah disini eh udah oke skills dan abilities itu itu adalah kolom dimana kalian di resumi modern di dunia kerja modern perlu untuk menyebutkan kalian itu punya skill apa Oke perlu diingat ya ini saya bikinnya bercanda loh oke sesuaikan kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih profesional misalkan saya punya skill eh saya eh bukan kan apa ya apa ya skill-skill Hai fotografi fotoronsen fotocopy terselah fotografi biasanya kalau misalkan yang pakai apa sih bulet-bulet kita pasti kayak batang-batang itu biasanya nih basic Microsoft Office bisa sampai 8 dari 10 fotografi 9 dari 10 apalah itu jangan kebanyakan bullshit tapi kalian karena harus dipertanggungjawabkan kali-kali aja ya kan kalian dipanggil oleh HRD nya saya punya skill lagi saya bisa saya main sweeper main sweeper tapi enggak salah main sweeper misalkan kalian adalah seorang akuntan yang ingin melamar di perusahaan gede misalkan kalian bisa perpajakan wah gokil sekali kan tulis aja tuh kemudian kalian bisa karena saya misalkan ya saya sosial media person saya punya kemampuan untuk pansos wah gokil sekali saya bisa misalkan saya saya ingin melamar kerja di satu perusahaan misalkan saya PLN gitu ya dan kemudian PLN ternyata butuh teknisi buat manjat-manjat misalkan saya punya skill manjat pohon tanpa ketahuan kayak gitu ya itulah ya pokoknya skill dan ability mungkin bisa di rename sebagai professional skill set wah gokil bahasanya bahasanya daki-daki ya tapi inilah ya intinya ya kolom di kiri ini cukup personal nah kontak nih kontak information kalian sertakan nomor kalian karena biasanya orang-orang lupa ngasih nomor telepon gitu 083-444-444-444 kayak gini misalkan kemudian email saya di pajar.ardiansyah190.gmail.com buat kalian yang masih belum move on dari email-email alay biasanya kan biasanya kan email-email alay jaman SMA SMB fajar.ungu klikers cantik insya Allah apa sih gak suka dicakiti whatever itulah itu kalian mending mati aja lah jangan jangan aneh-aneh aneh kemudian kalau misalkan nah ini pentingnya sosial media misalkan nah sosial media itu kalian bisa sertakan Instagram kalian misalkan fajarardi7 ya kan kalian bisa sertakan LinkedIn kalian misalkan LinkedIn tuh penting LinkedIn.com slash apa ya IN slash fajarardiansyah kayak gitu link itu penting karena LinkedIn akan membuat kalian terlihat jauh lebih profesional LinkedIn juga mempermudah kalian kalau misalkan mau ngelamar kerja lewat LinkedIn itu sendiri oke jadi yang pertama hindari email-email alay nama dot nama belakang pakai tahun itu sangat justifiable sekali dan foto 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 jangan jangan yang kaku ya jangan yang kaku kayak gini ya yang kaku kayak gini jangan jangan pakai yang apa sih namanya foto KTP itu jangan foto KTP itu udah perusahaan udah males untuk kelihatannya gunakan foto yang menurut kalian kalian terlihat ceria terlihat shining tapi masih tampak profesional oke baju semi-formal it's Oke mau pakai mau pakai apa sih background yang nggak ada foto yang bagus di sini bro eh ada foto lagi ya nih mainan saya semua nih foto kalian lagi kerja itu oke nah jangan-jangan pakai foto kayak gini ya terlalu terlalu kaku nih nih temen saya by the way anyway ah foto kayak gini oke nih sebetulnya tapi nggak pakai nggak pakai baju renang juga eh eh foto kayak gini oke foto kayak gini oke tapi tinggal crop aja nih segini di crop gitu jadi kelihatan bahwa kalian itu punya aura dan dan eh apa sih namanya tendensi untuk jadi profesional nah foto kayak gini oke nih crop aja segini eh coba ya Nah misalkan kayak gini ini oke nih nah oke tapi saya belum izin sama yang punya foto jadi anda enyah saja seperti ini ya foto foto yang 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 jangan yang yang pas foto KTP lah jangan udah udah itu udah itu bahkan udah terlihat tua sejak 10 tahun yang lalu oke nah employment history disini misalkan bahasa Indonesia aja ya pengalaman kerja Nah kalau misalkan temen-temen lupa Mari kita lihat dulu nah kita kita masukkan pengalaman kerja disini menuju ke sini oke apa pengalaman kerja pertama saya start industri misalkan di start industri saya jadi apa ya start industri saya posisinya apa nih praktek kerja lapang nggak udahlah praktek kerja lapang karena tidak digaji karena tidak digaji jadi saya cuma bisa nyelapang dada aja nah ini perusahaannya ini perusahaannya ini perusahaannya nih start industri industri tahunnya bisa dipakai kurung atau bisa pakai ini apa sih namanya garis lurus whatever start industri dari tahun misalkan 2017 nah anggaplah kita saya kerja sebagai kuli gitu ya di start industri ya sebut aja jobdesknya misalkan eh mah membersihkan ruangan rapat misalkan ada lagi nih menyusun agenda untuk dis infeksi di kantor menyeluruh terus apa lagi eh cabutin bulu hidung Tony Stark misalkan nggak tahu lah ya pokoknya pokoknya sebutkan jobdesk kalian disini eh nggak usah terlalu detail yang penting yang penting orang tahu karena dengan kalian menyebutkan jobdesk kalian disini tuh memberikan kesan bahwa kalian itu serius dengan pekerjaan kalian kalian tahu apa yang kalian kerjakan dan kalian ahli dibilangnya eh apalagi eh pesenin tapi pakai 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 bahasa yang 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 formal ya karena ini bercanda aja nih memesankan memesankan ya bukan memberi melakukan pemesanan dan purchasing lem Ibon misalkan ya nggak tahu lah bukannya ya Nah ini praktek kerja lapangan di start industri nah di pengalaman kerja kedua saya tadi apa ya Amsterdam bekeri netherland PT Amsterdam bekeri netherland Belanda eh gaya pakai pakai pekerja lapangan misalkan sebutkan pekerjaan kalian mijit melakukan massage kepada root vanisterroy misalkan ya kan eh apalagi mengintensifkan hubungan eh dengan akun sosial media epala Jordan ya nggak tahu ya kan siapa tahu ini temen-temen bertanya kayaknya ada yang bertanya siapa epala Jordan apanya Michael Jordan coba coba membuat perjanjian formal dengan siapa ya sebutin yang lucu aja stepen menok melakukan misalkan kalian adalah pekerja pajak melakukan perpajakan penghitungan penghitungan perpajakan yoi seperti ini sekatnya seperti ini pokoknya kalian sebutkan juga sekalian enggak perlu terlalu detail yang penting orang bisa baca HRD bisa baca dengan jelas kerja kalian ABCD dan kalian sudah ahli seperti ini nah educational story adalah pendidikan riwayat pendidikan riwayat kalian tidak perlu menyebutkan kalian dari TK mana SD mana dan segala macam yang penting intinya biasanya ada yang ada yang bilang bahwa dua pendidikan terakhir adalah yang paling penting saya tadi bilang apa madrasah alian negeri Mexico City saya nggak tahu apakah di sana ada 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 Meksiko City ada madrasah sebutkan UKM kalian apa aja UKMA KMB kalian misalkan punya kegiatan debat bahasa Inggris misalkan kalian juga pernah sertifikasi Cisco misal lu ya misal ini bercanda pokoknya sebutkan kalian punya apa sertifikasi kegiatan ekstra kulikuler kalau misalkan kalian dari SMK misalkan penganugerahan sosok terbaik festival tenaga dalam tahu lah ya pokoknya itu kemudian misalkan kalian ada S2 oh ya ini ada tahunnya jurusan dan tahun sebuahnya misalkan University of Krusty University of Krusty Krep ya kan ya udah sebutkan UKMA UKMB UKMP misalkan kalian bisa ya banyaklah pokoknya sertifikasi halal tahu siapa tahu ada ya kan saya nggak tahu saya nggak tahu jangan-jangan minum ini please eh pokoknya inilah ya sertifikasi-sertifikasi kegiatan kalian akan menunjukkan seberapa serius seberapa aktif dan usahakan usahakan apa yang kalian sebutkan di sini tuh seiring seirama selaras dengan apa yang tidak kalian lama oke sertifikasi jangan halal sertifikasi yang banyak sertifikasi oke sertifikasi-sertifikasi-sertifikasi biasanya semakin banyak kegiatan kalian HRD semakin tertarik sih nah tapi biasanya kalau di resume itu tidak usah terlalu banyak nah yang banyak itu biasanya di CV kurikulum Vitae sekali lagi akan saya sebutkan di tempat yang berbeda apa bedanya antara resume dengan sertifikasi interest dan hobi sama juga pay attention ketertarikan dan hobi usahakan kalian memiliki hobi yang bener-bener singular bukan singular selaras dengan apa yang kalian lamar mungkin kalau misalkan disini resume-nya adalah saya ingin melamar sosial media sebagai contoh saya punya hobi saya adalah orang yang sangat mengemari sosial media dan fotografi bisa jadi kalau misalkan kalian dipanggil oleh HRD jadi kalian ditanya dulu kenapa kok mas atau mbak suka dengan fotografi ya udah jelaskan aja oh karena saya suka meneliti saya suka memperhatikan gimana posting yang baik kualitas foto yang baik buat sosial media caption yang bagus buat sosial media dan segala macam dan segala macam dan sebutkan juga selain itu saya juga mengemari makan yang enggak tahu yang makan ada sosial media dengan kreatif ke terkaitannya dengan sosial media apa saya kurang tahu mungkin teman-teman ada yang lebih makan dan kemudian bisa meriletkan dengan sosial media terserah asal jangan sebutkan tapi saya benci dengan orang yang sukanya makan tapi tidak cuci tangan ya setiap orang pasti benci dengan orang-orang kayak gitu tapi enggak penting lah ya dimasukkan resume oke intinya semua informasi sudah sudah dimasukkan kan informasi sudah dimasukkan kalau misalkan kalian mau merapihkan sedikit juga bisa nih kalau kan fagil nih nah misalkan ini saya geser kesini saya resize kalau saya tuh suka ini nih saya suka ngasih ini ngasih header gitu masih ada misalkan ini ya apa saja saya saya adalah seorang yang suka sosial media saya kecilkan enggak penting sih sebetulnya yang kayak gini cuman-cuman pemanis aja biar-biar HRD tertarik oh kamu suka pria tensi biasanya kalau misalkan yang kayak gini-gini tuh CV desainer kosi resume designer saya suka fotografi ya kan nah saya kecilkan sampai segini sampai segini nah jadi nah si mari kita lihat bedanya dari yang seperti ini kemudian seperti ini gokil sekalikan bisa terlihat lebih serius terlihat lebih padat skill juga sudah apa sih namanya sudah tertera dengan baik background saya kemudian pendidikan saya apa yang saya lakukan di pekerjaan sorry di tempat kerja saya sebelumnya riwayat pendidikan dan segala macem salah satu tips nih kalau misalkan kalian pengen pengen tahu eh resume itu bagus atau enggak mungkin kalian bisa minta tolong temen kalian ngirim resume nya dia ke kalian nah dengan 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 seperti itu kalian bisa tahu nih satu resume itu bagus atau tidak ya kan kalau misalkan misalkan kalian merasa resume itu bagus resume yang di apa dikirimkan itu bagus kemungkinan besar kemungkinan besar gak selalu sih kemungkinan besar HRD juga akan merasa resume kalian juga bagus oke kayaknya cukup deh mari kita lihat eh bentar bentar ini kalau misalkan kalian mau mau ngeprint ya bukan ngeprint sih ini download juga bisa nih tinggal download biasanya kan kalau ngirim pakai email tuh biasanya PDF standar lah ya udah tinggal download ya prepare your design kemudian akan muncul di sini dibawah kiri kanan eh kiri kanan kiri bawah Oke nih kelihatan reviewnya terlihat lebih bagus kan ya kan yoido Oke sepertinya cukup deh kayak gitu dulu kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan pendapat revisi cacimaki karena saya tahu netizen itu maha benar silahkan ditinggal di komentar atau silahkan DM saya eh gitu aja kali ya silahkan DM tanya dan kasih masukkan dan gala macem jangan lupa di like dan subscribe supaya kayak temen-temen lainnya karena saya belum break even point buat beli microphone oke terima kasih temen-temen I'll see you around and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati